Ya Pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dan kita masih akan melanjutkan sesi tanya-jawab antar calon presiden. Tentu saja masih sesuai dengan subtema malam hari ini, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Tapi Andro, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa terutama untuk audiens kita malam hari ini yang sangat tertib malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu para pendukung dari 01, 02, dan juga 03. Terima kasih banyak atas kerjasamanya semua, hadirin sekalian. Oke, kita juga akan melanjutkan sesi tanya-jawab dan sekali lagi mengunggatkan Capres untuk menghindari ataupun kalau menggunakan terminologi dan singkatan di elaborasi terlebih dahulu ya. Kami kembali mengundang para calon presiden untuk menuju ke podium. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, di awal segmen ini calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo akan memberikan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak Ganjar, 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan Pak Ganjar. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, calon pres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan, sebentar Bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo sebentar untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Panowo. Durasinya 2 menit dimulai saat Bapak berusaha. Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan. Anak-anak harus makan. Orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis, bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat, mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu. Mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Selanjutnya kami persilahkan. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilahkan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Gancar Panowo untuk menanyakan jawaban dari saat itu Bapak. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Bapak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat keliru dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprotaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprotaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak, saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi, makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup.